Tangan-tangan buntung, cerpen, hudidharma Tidak mungkin sebuah negara dipimpin oleh orang gila Tidak mungkin pula sebuah negara sama sekali tidak mempunyai pemimpin Selama beberapa hari terakhir, sementara itu Semua gerakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri mendesak Agar Nirdawat segera disahkan sebagai presiden baru Karena Nirdawat tidak bersedia, maka akhirnya pada suatu hari yang cerah Ketika suhu udara sejuk dan langit kebetulan sedang biru tanpa ditutupi oleh awan Ribuan rakyat mengelilingi rumah Nirdawat dan berteriak-teriak dengan nada memohon Agar untuk kepentingan bangsa dan negara, Nirdawat bersedia menjadi presiden Akhirnya, beberapa di antara mereka masuk ke dalam rumah Nirdawat Lalu dengan sikap hormat, mereka memanggul Nirdawat berramai-ramai menuju gedung MPR Sementara itu, teriakan-teriakan, hidup presiden Nirdawat Terus-menerus berkumandang dengan nada penuh semangat, namun sangat sahdu Demikianlah, semua anggota MPR menyambut kedatangan Nirdawat Dan segera menggelandang Nirdawat dengan halus dan penuh hormat untuk tampil di mimbar Ketua MPR pun berpidato, singkat tapi padat Inti bedato, rakyat sangat merindukan pemimpin yang baik Dan pemimpin yang baik itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nirdawat Maka, jaksa agung dengan khidmat melantik Nirdawat sebagai presiden Republik Demokratik Nirdawat Bukan salah cetak ya Memang presidennya bernama Nirdawat Dan nama negaranya diambil dari nama presidennya Setelah menyampaikan pidato pelantikannya sebagai presiden Dalam hati Nirdawat berkata pada dirinya sendiri Bahwa dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya Dan sebelum masa jabatannya berjalan satu tahun Dia tidak akan pergi ke luar negeri dengan alasan apapun Banyak persoalan dalam negeri harus dia hadapi Dan semuanya itu akan diselesaikannya dengan sebaik-baiknya Namun, karena Nirdawat dikenal sebagai pribadi sederhana dan pekerja keras Serta tidak mementingkan diri sendiri Maka, begitu banyak pemimpin negara berkunjung ke Republik Demokratik Nirdawat Tentu saja khusus untuk menemui presiden Nirdawat Hasil pembicaraan dengan sekian banyak pimpinan negara itu mudah diterka Kesepakatan kerjasama dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, industri, dan kebudayaan Ujung dari semua kesepakatan juga mudah diterka Dengan tulus tapi bersifat mendesak Semua pemimpin negara mengundang presiden Nirdawat untuk mengadakan kunjungan balasan Semua kunjungan balasan akan berlangsung paling sedikit tiga hari Karena dalam setiap kunjungan balasan Masing-masing pemimpin negara dengan bersungguh-sungguh menunjukkan kemajuan-kemajuan negaranya Dan juga kekurangan-kekurangan negaranya Demi kepentingan semua negara Kerjasama harus segera dilaksanakan Juga dengan sungguh-sungguh Begitu sebuah kunjungan pemimpin asing usai Berita mengenai keingganan presiden Nirdawat untuk melawat ke luar negeri Muncul sebagai berita-berita besar Dan menarik perhatian hampir semua warga negara Republik Demokratik Nirdawat Akhirnya dengan berbagai cara Tokoh-tokoh masyarakat sekuler Tokoh-tokoh agama Dan tokoh-tokoh pemuda menyuarakan hati nurani mereka yang tulus Bahwa untuk kepentingan negara dan bangsa Presiden Nirdawat benar-benar diharapkan Untuk memenuhi undangan sekian banyak pimpinan negara-negara asing itu Desekan demi desekan terus berlangsung Terceritalah Setelah malam tiba Dalam keadaan lelah presiden Nirdawat masuk ke kamar tidur Dipeluk oleh istrinya Kemudian digelandang ke dekat tempat tidur Dengan lembut istrinya memberinya beberapa ciuman Kemudian melepas baju Nirdawat Lalu melepas kaos dalam Nirdawat Dan akhirnya Menelungkupkan tubuh Nirdawat di tempat tidur Kemudian dengan lembut pula Istrinya memijit-mijit punggung Nirdawat Nirdawat Tumpulah kita tengok peta dunia ini Kata Nirdawat dalam sebuah pertemuan dengan teman-temannya Setelah membentangkan sebuah peta dan menggantungkannya di rinding Bagi mereka yang tidak pernah menghadiri pertemuan itu Amat-amatilah nama sekian banyak negara dalam peta Maka tampaklah sebuah negara yang namanya beberapa kali berubah Setelah sekian lama nama ini berubah Akhirnya negara ini punya nama baru Yaitu Republik Demokratik Dodol Lalu berubah menjadi Republik Demokratik Abdul Jedul Lalu disusul oleh nama baru lain Yaitu Republik Demokratik Jikulong Bukan hanya itu Ternyata bendera negara ini juga berubah-ubah sesuai dengan nama negaranya Maka pernah ada bendera dengan gambar seseorang berwajah beringas bernama Dodol Lalu ada bendera dengan gambar Abdul Jedul dengan wajah garang Disusul oleh bendera bergambarkan wajah Tolol Jikulong Mengapa nama negara dan benderanya berubah-ubah Padahal negaranya sama Tidak lain Jawabannya terletak pada kebiasaan di negara itu Dahulu ketika bentuk negara ini masih kerajaan dan tidak mempunyai undang-undang dasar Ada kebiasaan untuk menamakan negara itu sesuai dengan nama rajanya Yang mewakili nama raja Dengan sendirinya adalah wajah raja Dan karena itulah maka bendera negara juga disesuaikan dengan wajah rajanya Menurut cerita Seorang general kerajaan bernama Dodol berhasil menggulingkan kekuasaan raja terakhir Dan bentuk negara pun berubah menjadi republik demokratik Republik karena negara tidak lagi dipimpin oleh raja tapi oleh presiden Dan demokratik karena siapapun berhak menjadi presiden asalkan menuhi syarat Maka negara yang dulu diatur oleh kebiasaan tanpa undang-undang Semenjak Dodol menjadi presiden Kebiasaan pun diganti dengan undang-undang dasar Karena Dodol beranggapan bahwa undang-undang dasar tidak boleh seluruhnya bertentangan dengan kebiasaan lama Maka dalam undang-undang yang kata Dodol bersifat sementara itu pun dengan tegas mencantumkan kata-kata Bahwa nama negara disesuaikan dengan nama presiden Bendera negara pun mau tidak mau harus menampilkan wajah presiden Karena dalam kebiasaan lama masa jabatan raja tidak ada batasnya Maka supaya undang-undang dasar tidak sepenuhnya bertentangan dengan kebiasaan lama Dalam undang-undang dasar negara republik demokratik ini Pasal mengenai masa jabatan presiden pun tidak perlu dicantumkan Demikianlah Dodol menjadi presiden republik demokratik Dodol Dan karena masa jabatan presiden tidak ada pasalnya dalam undang-undang dasar Maka Dodol pun menjadi presiden sampai lama sekali Sampai akhirnya sang takdir menanamkan sebuah biji bernama tumur ganas dalam otak Dodol Meskipun akhirnya lumpuh total Semangat Dodol untuk patuh kepada undang-undang dasar masih menyala-nyala dengan semangat penuh Dalam undang-undang dasar dinyatakan dengan tegas Siapapun berhak menjadi presiden asalkan memenuhi syarat Dan seseorang yang memenuhi syarat tidak lain adalah Abdul Jedul Bukan sebagai anak Dodol Tetapi sebagai warga negara biasa yang kebetulan adalah anak presiden negara republik demokratik ini Demikianlah Maka Abdul Jedul menjadi presiden republik demokratik Abdul Jedul Sampai akhirnya sang takdir mengulangi tugasnya sebagai penguasa hukum alam Sebuah bibit tumur ganas disisipkan ke dalam otak Abdul Jedul Dan tamatlah riwayat Abdul Jedul Karena Sebagaimana halnya Dodol Abdul Jedul juga sangat setia dengan undang-undang dasar negara yang kata Dodol dulu bersifat sementara Maka jatuhlah kekuasaan presiden republik demokratik ini ke tangan Jiglong Seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi presiden bukan karena dia anak presiden republik demokratik Abdul Jedul Tapi karena sebagai warga negara biasa Dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi presiden Kebetulan Jiglong anak manja Malas Suka foya-foya Dan tentu saja suka main perempuan Dan karena merasa kekuasaan dan hartanya tidak mengenal batas Maka berjudi pun dia lakukan dengan penuh semangat Setelah Jiglong merusak negaranya sendiri selama beberapa tahun Maka Sang takdir pun mulai melakukan gerilya Kali ini tidak dengan jalan menanamkan bibit tumur ke dalam otak Tapi membuat otak Jiglong sedikit demi sedikit miring Maka Jiglong pun tidak lagi bisa membedakan siang dan malam Dekat dan jauh Langit dan bumi Dan yang lebih payah lagi Jiglong tidak bisa membedakan apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan Maka Diam-diam Jiglong suka keluyuran sendiri di kampung Berusaha memerkosa perempuan Tapi Ternyata lagi laki Para pengawal pribadi dia pun Jiglong sudah agak acu tak acu Akhirnya Penggulingan kekuasaan pun terjadi Tanpa tahu siapa pemimpinnya Dan tanpa pertumpahan darah sama sekali Tanpa diketahui siapa yang memberi komando Tahu-tahu Jiglong sudah diringkus dan dilemparkan ke rumah sakit jiwa Juga tanpa diketahui siapa yang memberi komando Sekonyong-konyong segerombolan anak muda merebut sitasiun televisi dan radio Lalu secara sepontan mengumumkan bahwa Sejak saat itu Nama negara diganti dengan Republik Demokratik Nirdawat Dengan bendera berwajahkan Nirdawat Kau harus melakukan sesuatu Nirdawat Sekarang juga Aku selalu mendampingimu Kata istrinya dengan lembut Lalu menciumi Nirdawat lagi dengan lembut pula Keesokan harinya Keluar dekret presiden Terdiri atas tiga butir Yaitu Mulai hari itu Nama negara diganti dengan nama baru Yang tidak boleh diubah-ubah lagi Yaitu Republik Demokratik Nusantara Itu butir pertama Butir kedua Bendera Republik Demokrasi Nusantara Harus diciptakan dalam waktu sesingkat-singkatnya Tanpa mencantumkan wajah siapapun juga Dan butir ketiga Masa jabatan presiden dibatasi paling banyak dua periode Masing-masing periode lima tahun Lagu kebangsaan seperti yang lalu-lalu Tinggal diganti liriknya Dulu nama raja dipuja-puji Lalu nama dodol diangkat-angkat setinggi langit Disusul dengan pujian-pujian kepada Abdul Jiddul Terakhir Nama jiklong dijajalkan ke dalam lagu kebangsaan Tentu saja dengan gaya puja-puji Sekarang nama orang dihapus Diganti dengan nama negara Yaitu Negara Republik Demokratik Nusantara Maka Sesuai dengan tugasnya Mau tidak mau Nirdawat sering melawat ke luar negeri Dalam sebuah perjalanan pulang dari kunjungan ke beberapa negara di Amerika Latin Dalam pesawat Presiden Republik Demokratik Nusantara memberi penjelasan kepada wartawan Sebagaimana kita ketahui bersama Semua kepala negara dan pejabat penting yang kita kunjungi Pasti memuji-muji kita Republik Demokratik Nusantara adalah negara hebat Perkembangan ekonominya luar biasa menakjubkan Dan presidennya pantas menjadi pemimpin dunia Coba sekarang jelaskan Makna pujian yang sudah sering saya katakan Pujian hanyalah bunga-bunga diplomasi Kata sekian banyak wartawan dengan serempak Mereka ingat Pada masa-masa lalu Semua pujian kepada negara mereka Dari manapun datangnya Dianggap sebagai kebenaran mutlak Negara mereka memang benar-benar hebat Perkembangan ekonominya sangat mengagumkan Dan presiden negara ini Benar-benar pantas menjadi pemimpin dunia Terceritalah di bawah pimpinan presiden Nirdawat Republik Demokratik Nusantara Makin melebarkan sayapnya Sekian banyak duta besar ditebarkan Di sekian banyak negara yang dulu Sama sekali belum mempunyai hubungan Presiden Nirdawat dengan sendirinya Harus hadir tanpa boleh diwakilkan Namun sayang Masih ada satu negara lagi Yang belum terjamah oleh Republik Demokratik Nusantara Padahal negara ini dikenal makmur Dan pemimpin-pemimpinnya hebat-hebat Setidaknya berdasarkan catatan-catatan resmi Para pemimpin sekian banyak negara Berkali-kali memuji keramahan penduduk negara itu Keindahan alam negara itu Dan kemakmuran negara itu Maka setelah waktunya tiba Datanglah Presiden Nirdawat ke negara itu Laporan Tilisik Sandi ternyata benar Di negara yang sangat makmur ini Banyak pemimpin bertangan buntung Hukum memang tegas Barang siapa mencuri uang rakyat Harus dihukum potong tangan Dan Presiden Nirdawat dari Republik Demokratik Nusantara pun Sempat terkagum-kagum Ternyata para pemimpin buntung justru bangga Kendati mereka kena hukuman potong tangan Mereka tetap bisa menjadi pemimpin Dan tetap dihormati